Ya Pak Pirsak, kita awal informasi pada pagi hari ini hujan deras mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Kerinci, Jambi. Banjir bandang bahkan sempat membuat jalan nasional tidak dapat diakses. Banjir bandang menerjang puluhan rumah di bantaran sungai yang melintasi desa semumu Kabupaten Kerinci, Jambi. Banjir datang secara tiba-tiba dan sekitar 50 rumah warga terendam banjir bercampur lumpur. Banjir bandang terjadi selama satu jam dan telah suruh, namun rumah warga masih terendam banjir. Tidak ada korban jiwa pada banjir bandang ini, namun satu unit motor dan barang-barang milik warga rusak. Derasnya arus banjir juga sempat membuat jalan nasional macet. Untuk itu, anggota dari Polres Kerinci disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas. Warga berharap ada solusi dari pemerintah daerah agar banjir serupa tidak terjadi kembali. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior, Gandhi, AYUS melaporkan. Pemerintah banjir lahar Gunung Semeru kembali menerjang pemukiman warga di desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Tibur. Akibatnya sembilan rumah warga rusak tertimbun material banjir. Keliran lahar Gunung Semeru menerjang pemukiman warga di desa Klopo Sawit, Kecamatan Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi, lantaran tanggul yang menjadi pelindung pemukiman warga sudah hancur. Akibatnya, sembilan rumah warga di dosen Roja Balian rusak tertimbun material pasir dan batu. Beruntung pemilik rumah sudah mengungsi saat banjir menerjang tempat tinggal mereka. Tidak hanya menerjang pemukiman warga, banjir lahar Gunung Semeru juga mengikis jalan desa dan memutus akses kendaraan. Banjir lahar ini kembali terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras sejak selasa malam. Di malam itu pas habis hujan deras itu, tiba-tiba akhirnya langsung melunjak ke sini, udah meluap. Langsung meluap, langsung ke sana akhirnya. Pas hujan deras itu, mau mahrif itu. Terus dampaknya apa ini Pak, rumah-rumah warga ini Pak? Iya, rumah ini. Dari sini sampai ke sana, ke ujung sana. Rumahnya rusak semua Pak ya? Iya. Selain menerjang pemukiman warga dan mengikis akses jalan, banjir lahar Gunung Semeru juga menyeret dua alat berat yang digunakan untuk normalisasi sungai. Darul Majang, Jawa Timur, Dayan Nuguroho, AINUS melaporkan. Sementara itu pemirsa, turap setinggi 10 meter dengan panjang 20 meter longsor mengakibatkan tiga rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat, Ambruk, Tergerus, Longsor. Satu di antaranya habis, tak tersisa. Turap setinggi 10 meter dengan panjang 20 meter longsor di RT05 RW22, Kampung Sugutamu, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Longsor menggerus fondasi bangunan tiga rumah kontrakan hingga mengakibatkan satu bangunan habis tergerus longsor dan dua bangunan rumah kontrakan lainnya habis di bagian dapur dan kamar mandi. Ditugah longsor terjadi akibat kondisi tanah yang sudah terkikis aliran kali di bawahnya, terlebih curah hujannya cukup tinggi membuat volume air kali naik dan deras. Salah satu penghuni kontrakan mengaku longsor terjadi secara tiba-tiba, namun sebelumnya sempat ada getaran pada rumah dan bunyi yang cukup keras. Pemilik kontrakan mengaku sudah memperingatkan seluruh penghuni kontrakan setelah melihat adanya retakan pada dinding rumah kontrakan yang paling depan. Ada bunyi gitu, gak langsung bergah, gak itu lagi. Tapi sempat kedengeran bunyi dulu, gitu? Langsung keluar, bu. Langsung saya mandi di sini, saya. Terus saya ambil baju, sampai saya langsung lari. Sebelumnya itu kita sudah bilangnya sama yang ngotrak, kita suruh pindah rumah, tapi belum mau. Hingga kemarin sore terus kita pindah ke sini, bilangin lagi. Akhirnya yang dipinjir-pinjir itu kabel kita potong. Sudah menghindari longsor susulan pihak kepolisian yang datang ke lokasi, langsung memasang garis polisi di sekitar bangunan. Warga berharap adanya bantuan dari dinas terkait untuk mengevakuasi puing-puing bangunan yang menutupi saluran kali kecil agar tidak terjadi banjir. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ainews melaporkan. Angin puting beliung di tengah laut di pesisir barat bangkalan Jawa Timur terekam video amatir nelayan. Cuaca buruk tersebut sempat membuat para nelayan panik dan memilih kembali ke daratan. Angin puting beliung muncul di selat Madura, tepatnya di pesisir barat bangkalan Jawa Timur. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi sempat panik menyaksikan fenomena alam cuaca buruk tersebut. Pasalnya, kondisi cuaca buruk seperti itu biasanya akan diikuti dengan ombak tinggi yang bisa membuat kapal nelayan terbalik. Sebagai nelayan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan laut dan memilih mencari ikan di sekitaran pesisir. Cuaca buruk di laut bangkalan sudah berlangsung sebelum bulan puasa lalu, bahkan hingga menelan korban jiwa. Dari bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, ANYUS melaporkan. Sementara itu pemirsa fenomena cuaca buruk dan tidak biasa di tengah laut terekam kamera handphone nelayan di pesisir barat bangkalan Jawa Timur. Angin puting beliung dan langit pekat membuat para nelayan panik dan mengurungkan niat untuk mencari ikan ke tengah laut. Angin puting beliung nampak berputar di tengah laut di selat Madura, tepatnya di pesisir barat bangkalan. Meski jarak fenomena tersebut cukup jauh, namun pusaran angin puting beliung ini sudah cukup menakutkan. Kondisi cuaca buruk juga diikuti gelapnya langit yang tampak dari kejauhan. Sejumlah nelayan setempat yang menyaksikan hal ini hanya bisa berharap dan berdoa agar tidak terjadi musibah bagi mereka saat melaut. Meski begitu, sebagian nelayan lain akhirnya tidak melanjutkan melaut ke tengah dan memilih mencari ikan di sekitar pesisir saja. Pada beberapa insiden sebelumnya, kondisi tersebut akan membuat kapal nelayan terbalik dihantam ombak bahkan dapat merenggut korban jiwa. Cuaca buruk di laut sudah berlangsung beberapa minggu sebelum bulan puasa. Satu sama keselamatan nelayan juga, karena di daerah, terutama di daerah Arosbahaya sampai ke sini tuh ketika udah turun, cuacanya apa, mendungnya udah turun, hujannya udah turun, ombaknya besar banget seperti itu. Kayak sebelum puasa, kalau nggak salah itu udah menelan korban juga gitu. Meski begitu, seringkali ada saja nelayan yang tetap nekat melaut dalam kondisi cuaca buruk yang tentunya dengan taruhan nyawa demi menafkahi keluarga. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.